Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini menjadi lebih menarik karena setelah vakum 2 tahun, kemudian adanya IKN. Kita ingin menghadirkan maha karya maritim ini menjadi hebat. Dan itu kenapa kita coba kompatibelkan dengan hadirnya IKN, kata penjabat gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik, Sabtu, 27 Agustus 2022. 22. Jika sebelumnya kegiatan tahunan ini dikemas dalam bentuk sandek res atau balapan perahu sandek, Akmal menyebutkan bahwa kali ini pihaknya menggelar kegiatan tersebut dalam bentuk festival. Di setiap etapa nantinya akan digelar festival kebudayaan yang akan membangkitkan kembali geliat UMKM di setiap wilayah. Selama ini kan kita laksanakan dalam bentuk sandek res. Nah sekarang kita kemas dalam bentuk event yang tidak hanya balapan saja, tapi juga ada event budaya yang kita buat. Pada akhirnya nanti ini menjadi sebuah rangkaian kolaborasi antara sport and culture, ucapnya. Ia pun berharap ke depannya. Festival sandek ini bisa menjadi kegiatan nasional agar sandek bisa dikenal di penjuru tanah air bahkan hingga ke seluruh dunia. Apalagi perahu sandek adalah salah satu warisan budaya yang hanya dimiliki oleh masyarakat Mandar. Karena nanti finisnya di IKN. Gada akhirnya seluruh Indonesia dan seluruh dunia akan tahu ternyata sulbar itu punya event yang hebat. Itulah kenapa kita arahkan ke IKN agar penjuru tanah air tahu bahwa sulbar itu memiliki mehak karya budaya luar biasa yang tidak dimiliki provinsi lain di Indonesia, jelasnya. Akbal pun yakin kegiatan Festival Sandek 2022 yang mengangkat tema Indonesia mendukung IKN ini akan menarik banyak wisatawan domestik dan mancanegara. Apalagi kegiatan ini telah lama tak terselenggara karena pandemi COVID-19. Kegiatan ini juga pasti akan menjadi destinasi wisata. Itulah kenudian kenapa selama ini sulbar, mohon maaf. Agak sedikit kunjungan wisatanya karena kita tidak punya event-event yang menarik bagi orang. Ketika kita bisa menjadi event ini sebagai suatu daya tarik, percayalah sulbar akan didatangi orang. Dia membungkasi. Terpisah. Ketua Tim Teknis Festival Sandek 2022 Agustina Hasan Sulur mengatakan bahwa kegiatan Festival Sandek 2022 ini akan berlangsung dari tanggal 31 Agustus hingga tanggal 9 September tahun 2022. Kegiatan ini juga akan diikuti 35 perahu sandek yang terdiri dari 28 sandek jenis lomba dan 7 sandek biolog klasik. Jadi ada sandek klasik ya agar masyarakat tahu bahwa inilah sebenarnya bentuk perahu sandek yang asli. Setiap sandek terdiri nanti terdiri atas 8 awak, sawi. Total sawi atau awak sandek sebanyak 252 orang, kata Agustina kepada wartawan. Dia menjelaskan bahwa selama 9 hari berlayar seluruh perahu sandek itu nanti akan melalui 5 etape. Tak main-main para pas sandek akan berlayar sejauh 552 km dari Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat hingga Balikpapan, Kalimantan Timur. Etape pertama para pas sandek akan berlayar dari Tanjung Silopo di Kabupaten Polman menuju Pantai Banggai di Kabupaten Majenih. Setelah menginap semalam, para peserta kemudian akan melanjutkan perjalanan etapa dua dari Pantai Banggai menuju Pantai Palipi. Etape tiga, seluruh peserta kembali akan melanjutkan perjalanan dari Pantai Palipi menuju Pantai Deking. Kemudian etapa empat dari Pantai Deking menuju Pantai Manakara, Namuju. Di empat etapu pertama nanti, selain balapan setiap peserta juga akan melakukan berbagai macam atraksi. Merkeah juga akan menginap semalam untuk disambut dan disuguhi kegiatan budaya di setap wilayah. Mereka juga akan diperiksa kesehatannya untuk memastikan semuanya baik-baik saja, ucap Agus Nia. Agus Nia menyebutkan bahwa seluruh peserta kemudian akan melanjutkan perjalanan dari Pantai Manakara, Namuju menuju Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Menteri dalam negeri Tito Karnavian bahkan dijadwalkan melepas para peserta secara langsung. Dalam perjalanan menuju Kalimantan Timur, lanjutnya, para peserta akan menginap semalam di Pulau Embo dan Pulau Salisingan. Setelah itu para peserta kemudian akan melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan menuju ke Balikpapan Superblog, puncak acara kita nanti akan disambut langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan 35 perahu sandek itu nanti akan membawa panji-panji dari setiap provinsi. Bahkan setiap daerah direncanakan membala komoditi khas setiap daerah di perahu sandek sebagai bentuk dukungan untuk IKN, katanya. Demikian syllabus magazine memberitakan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!